Komisi Pemberantasan Korupsi kecewa hasil putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangka Setia Novanto Tidasa. Namun KPK tetap akan melanjutkan proses hukum kasus korupsi KTP Elektronik yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah saat dikonfirmasi di gedung KPK Jumat malam mengatakan pimpinan KPK beserta divisi penindakan KPK telah berkoordinasi terkait hasil putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebut penetapan tersangka tidak sah. Meski kecewa, KPK tetap menghormati putusan Hakim. Namun demikian, tentu KPK memiliki catatan kejanggalan selama proses pra-peradilan berlangsung diantaranya Hakim menolak mendengarkan buktir keaman percakapan keterlibatan Setia Novanto dalam kasus di KTP ini. Ada langkah berikutnya akan diambil KPK pasca putusan Hakim, yaitu KPK tetap akan melanjutkan proses hukum kasus KTP Elektronik yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah tersebut. KPK yakin dengan kasus IKTP karena KPK telah memiliki bukti-bukti. Tadi kita sudah bicara, kita sudah diskusi pimpinan dan Biro Hukum dan juga dari penindakan, kita sudah bahas tadi. Tentu saja KPK kecewa dengan putusan pra-peradilan ini karena semua bukti yang relevan, baik yang sifatnya formil ataupun sifatnya material itu sudah kita ajukan. Bahkan ada rekaman yang juga kita minta diperdengarkan tapi ditolak untuk diperdengarkan oleh Hakim. Ada banyak sekali catatan sebenarnya yang bisa kita sampaikan dari proses pra-peradilan ini atau kejanggalan-kejanggalan di sana. Namun sebagai institusi penegak hukum tentu saja KPK harus menghormati produk-produk dari institusi peradilan kita. Jadi sikap itu kita ambil, kita hormati produk dari peradilan tersebut dan kita akan melakukan pembahasan secara lebih rinci putusan pra-peradilan tersebut dan prosesnya akan kita bahas lebih lanjut termasuk juga proses penanganan perkara KTP elektronik ini. Namun kami tegaskan satu hal yang paling prinsip bahwa apapun putusan yang dijatuhkan tadi itu tidak akan menghentikan proses hukum dalam kasus KTP elektronik ini. Jadi KPK akan tetap menangani kasus indikasi korupsi KTP elektronik ini karena memang kita yakin betul dengan bukti-bukti yang kita miliki bahkan dua orang terdakwa sudah difonis bersalah sebelumnya di pengadilan tindak pidana korupsi. Sebelumnya Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi IKTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Atas penetapannya, Setia Novanto mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 4 September 2017 dan Jumat sore 29 September 2017 Hakim Tunggal Cepi Eskandar mengabulkan gugatan Novanto. Ledi Musoni memberitakan dari Jakarta.